Orang kalau marah, itu kan egonya tinggi, marahnya menjadi-jadi, kepuasannya sekarang Tapi setelah marah selesai, yang ada adalah penyesalan Nah, sifat ego itu seperti itu Jadi, ketika kita ingin berkorban, sesuatu yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita mencoba untuk menekan ego kita Jadi mungkin dalam tanda kutip bahasa yang umum namanya korban perasaan deh gitu Kita harus siap untuk berkorban perasaan Tanda kutip yaitu, karena bukan begitu makna sebenarnya Makna sebenarnya adalah menahan ego kita Kita memerangi nafsu kita Dan jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita